Set narkoba Polres Kerinci berhasil meringkus seorang yang diduga sebagai pengedar sabu di desa Pasar Tamiyai, Kecamatan Batang Merangin saat diringkus pelaku sedang pesta barang haram tersebut. Terduga pemakai sekaligus pengedar narkoba jenis sabu yang diamankan Polres Kerinci berinisial P, warga desa Pasar Tamiyai, Kecamatan Batang Merangin. Pria berusia 46 tahun ini bekerja sebagai petani. Penangkapan berawal dari informasi yang diperoleh Polres Kerinci jika pelaku sering pesta sabu di rumahnya. Pelaku juga diketahui memang sering terlibat dalam pengedaran narkoba. Saat ditangkap di rumahnya pelaku sedang memegang sabu yang diduga akan dikonsumsi. Untuk mengelabui polisi, pelaku menyimpan barang haram tersebut di dalam kantong plastik yang berisikan kacang. Dari hasil penangkapan, tim sat narkoba berhasil mengamankan barang bukti satu buah kantong plastik berisikan kacang, satu unit ponsel, dan enam paket narkoba jenis sabu. Pelaku diketahui telah enam bulan menjadi pemakai sekaligus mengedarkan barang haram tersebut. Kami melakukan penangkapan, kami telah sering mendapat informasi bahwa yang ini Siawut B ini sering melakukan transaksi narkoba. Jadi berdasarkan informasi tersebut, kami tindaklanjuti dengan didik. Jadi dari hasil didik kami, benar bahwa dia tiba dalam peredaran narkoba. Langsung kami melakukan penangkapan. Jadi pada waktu itu, SK ini sedang berada di rumahnya. Sedang berada di rumahnya di Desa Pasar Temiay. Dan sedang dia megang BB-nya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku terancam hukuman minimal 4 tahun penjara. Selamat menikmati.